Secara khusus sering dicontohkan dengan Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Beliau ini seorang da'i, da'i besar Saya ingat terakhir saya bersama beliau di Darul Habib, namanya pondok pesantren di Sukabumi Pada waktu acara, kalau tidak salah Isra dan Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW Itu Habib Naufal Al-Kaf, pimpinan pondok itu mengundang saya dan kebetulan mengundang beliau juga ternyata Dan kami baca kitab bergiliran Saya baca kitab Manakib, salah seorang habayib Lalu setelah saya baca, Habib Rizik menyambung dengan bacaan Beliau seorang da'i, tokoh Dikatakan dan dicontohkan oleh banyak pihak Bahwa pada masa Bapak Jokowi ini ada kriminalisasi Contohnya kepada Habib Rizik Apa yang sebenarnya sekarang terjadi? Benar Bahwa Habib Rizik pernah ditersangkakan Tapi kemudian di-SP3-kan Ada proses hukum, lalu SP3 SP3 itu artinya tidak masuk pengadilan Apalagi masuk penjara SP3 itu stop prosesnya Di masa sebelum Pak Jokowi Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan Bahkan beliau di- Terdakwakan Diadili Di penjara Dan Menghabiskan waktu hukuman di penjara Sampai beliau bebas Kenapa pada waktu itu Tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama Apakah Masih tidur seperti Ashabul Kahfi Dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu Padahal yang dialami Dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab Itu jauh lebih berat dari sekarang Kalau sekarang tersangka Tapi selesai SP3 Tidak jadi Karena tidak cukup bukti Tapi kalau dulu Tidak hanya tersangka Terdakwa Terpidana Menunaikan hukuman Mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Mana? Artinya apa Bapak-Bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau Sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama Suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada Presiden Karena tidak suka saja Kalau memang betul Ukurannya adalah Apa yang menimpa beliau Justru Justru beberapa tahun yang lalu Jauh lebih berat Tapi dulu Tidak ada Pak Jokowi masalahnya Dan tidak ada kepentingan politik Oleh karena itu Oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu-ibu saudara Terkait dengan isu-isu seperti ini Mari kita kembalikan kepada kenyataan Apakah ada benar Bahwa kita sebagai umat Islam ini Tersulitkan di dalam mengamalkan Islam di Indonesia Ini saya tanya Muslimat ada merasa sulit? Lalu ngaji susah? Sembayang susah? Apa malik? Taik haji susah? Ya memang susah kalau taik haji Tapi taik Susahnya bukan karena pemerintah bikin susah Tapi karena kuotanya terbatas Tapi tidak ada Tidak ada Hal Yang Menunjukkan dengan nyata Bahwa ada kriminalisasi Atau ada Upaya untuk meminggirkan umat Islam Ini saya sampaikan Bapak-Bapak Mengajak kita semua berfikir Apa yang kita baca di media sosial Itu sebagian besarnya itu Hoax Bohong Apalagi yang Ajaib-ajaib Ajaib-ajaib Ada katanya